Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvino di channel Alvino Senjaya Nah pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai 3 mitos dan fakta mengenai wallpaper tinding Langsung saja kita simak Video ini dipersembahkan oleh studio interior base wallpaper malang.com Ya kalau kita bicara mengenai mitos dan fakta seputar wallpaper tinding Nah sebelum saya membahas ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Dan juga like video ini dan juga share ya agar dapat manfaat bagi teman-teman yang lain Oke untuk seputar mitos dan fakta seputar wallpaper tinding, mengapa sih saya membuat video ini? Ya karena dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu masih saja ada teman-teman yang belum terlalu mengerti mengenai wallpaper tinding Nah mitos dan faktanya apa saja? Yang pertama adalah dari segi harga Banyak yang bilang, jadi tidak sedikit ya Ibaratnya wallpaper tinding adalah mahal harganya Nah apakah benar mahal? Sebenarnya tidak mahal Ini menurut saya ya Wallpaper itu tidak mahal Jadi kita bisa mulai mendapatkan wallpaper itu mulai dari harga sekitar Rp20.000 per meter Jika di total untuk satu rollnya itu sekitar Rp100.000an Jadi dari harga Rp100.000an itu kita sudah bisa mendapatkan wallpaper yang cukup baik kualitasnya Nah lalu kemudian kenapa wallpaper ini tidak mahal? Karena ketika kita memasang wallpaper tersebut Biasanya wallpaper ini akan bertahan hingga 5 tahun, 6 tahun, bahkan hingga 10 tahun Asalkan dinding Anda tidak lembab ya Nah bagaimana wallpaper ini bisa murah ya Karena kita ambil contoh saja Untuk suatu ruangan Di mana misalkan itu membutuhkan 10 roll wallpaper dinding Ya anggap saja seperti itu Dengan harga Rp100.000an Berarti akan menghabiskan uang sebesar Rp1.000.000an Jika harga wallpaper per rollnya adalah Rp100.000an Nah dari Rp1.000.000an ini Apabila bertahan hingga maksimal 10 tahun Kita bisa hitung sendiri Berapa hematnya dengan memasang wallpaper dinding ini Jadi itu faktanya Faktanya adalah wallpaper dinding tidak mahal Oke Yang kedua Yaitu mitos mengenai wallpaper dapat menutupi dinding yang lembab Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Di mana apakah bisa sih wallpaper itu dipasang pada dinding yang lembab atau basah Biasanya begini Orang-orang yang dindingnya lembab Tidak ingin memperbaiki dengan repot Jadi langsung saja bertanya Wallpaper untuk menutupi dinding di rumah saya yang lembab Nah seperti itu Kita tahu bahwa wallpaper dinding memiliki bahan terdiri dari dua Yaitu yang pertama adalah lapisan vinil itu Kemudian yang kedua adalah lapisan kertas Nah di lapisan kertas ini Seperti kita tahu karakteristik dari kertas tersebut adalah menyerap air Jadi karena menyerap air apabila dinding Anda lembab Itu tentunya akan menyerap ke bahan wallpaper Anda Sehingga wallpaper menjadi tidak tahan lama Sehingga akan mengelupas biasanya Oke itu mitos yang kedua Jadi wallpaper sebenarnya kurang baik Untuk kita aplikasikan di dinding yang lembab Oke Yang ketiga Mitos mengenai wallpaper Dimana wallpaper itu membutuhkan waktu yang lama dan ribet Nah apakah ini benar? Sesungguhnya tidak Untuk pemasangan wallpaper ini Tidaklah ribet dan membutuhkan waktu yang lama Berdasarkan informasi yang saya dapat Dari tukang wallpaper Nah itu Waktu pemasangan wallpaper itu sendiri Jika kita ambil contoh untuk Satu hari Satu hari itu bisa Menghabiskan sekitar maksimal 20 roll Nah jadi Tentunya dalam satu hari itu Jika hanya menyelesaikan Satu kamar itu sangat mungkin Jadi waktunya pun Tidak membutuhkan waktu yang lama Kemudian untuk Simple Ya itu kita tidak perlu ribet ya Seperti kita Mengecat dinding Biasanya yang perlu Menutupi furniture sekitar Tempat tidur atau segala macam Nah dengan wallpaper ini Kita hanya perlu memindahkan saja Barang-barang di sekitar dinding ya Tujuannya apa sih? Yaitu untuk mempermudah Masuknya tangga Mempermudah proses pemotongan wallpaper Di sekitar dinding media Pemasangan wallpaper tersebut Oke Nah ini Mitos yang seharusnya terpatahkan ya Dimana wallpaper membutuhkan waktu Yang lama Atau tidak itu adalah Hanya mitos Oke itu saja Tiga mitos dan fakta Mengenai wallpaper dinding ya Semoga dengan saya membuat video ini Dapat memberikan pengetahuan baru Bagi Anda semuanya Ya bagi teman-teman semuanya Sehingga Tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan Seperti ini lagi Ya jangan lupa untuk like video ini Apabila bermanfaat Dislike apabila tidak bermanfaat Tetapi jangan lupa meninggalkan Komentar ya Sebagai masukan untuk Channel ini Ya jangan lupa untuk subscribe juga Karena dengan subscribe ini Kamu mendukung channel Alvinus Senjaya ini Oke Jangan lupa Ya untuk Selalu follow saya juga di Instagram At Alvinus Senjaya Oke mungkin itu saja Sampai jumpa di video saya selanjutnya Video ini dipersembahkan oleh Studio Interior Base Wallpaper Malang dot com Sampai jumpa di video saya selanjutnya 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 Sampai jumpa di video saya selanjutnya